mau kemana pak? saya mau ke ketua proyek disini oh gak bisa, gak bisa pak kenapa gak bisa? gak bisa lewat wilayah ini, ini kan kekuasaan matgagu ini oh ini kawasan matgagu? iya, jadi gak bisa lewat sembarangan maksudnya mau kemana ini? kalau lewat sini harus kuping itu hilang oh jadi kalau mau lewat sini kuping hilang satu maksudnya hilang satu tuh kuping gimana? dipotong saya mau lewat aja lah intinya gak bisa, gak bisa iya maksudnya kan ini jalan umum gak bisa, ini wilayah matgagu tapi kan ini kan masih umum loh pak mau lewat gak bisa, gak bisa pokoknya saya mau lewat lah, permisi aja ini saya mau lewat aja lah, maaf ini ini maaf aja ini ini mau lewat gak bisa ya, pokoknya kan ini jalan umum jalan umum, ya pokoknya saya mau lewat pokoknya saya mau lewat pak gak bisa, jangan lupa gak bisa, harus di potong kuping dulu kalau mau lewat sini saya kan cuma lewat doang pak gak bisa tetap, gak bisa kan anak buah matgagu ini ya sudah, saya mau lewat harus potong? potong kuping dulu ya sudah, silahkan mau yang kiri apa yang mau yang kanan bapak? mau yang kanan mau yang kanan ya sudah biar bisa disayur, bisa dimakan oh gitu ya sudah pasrah aja saya emang potong aja potong potong coba potong kuat apa ini yang bener coba coba ini ada nih bener coba terus gimana saya tetap mau lewat ya gimana ya gimana ya saya saya ini sepertinya jurus maung ini sahabat jurus apa itu? ternyata dia kuat sahabat hidupin hotspotnya kameramen lihat di belakang kita ramai sekali entah siapa itu mereka yang jelas kita harus ya sahabat ya tuh di belakang kita ini rame sekali sahabat hotspotnya kameramen bisa? sudah? itu rame sekali sahabat oh stok perlu hal lagi pada bawah senjata sahabat kita ngeri juga itu sahabat ya kameramen itu siapa kameramen? pahamnya itu pasukannya mas gaguh daripada gaguh ya rame sekali ini proyek ya kita tetap harus samperin aja meskipun jumlah mereka banyak bismillah waspada guru iya seperti itu bismillah yuk tetap waspada kameramen ya disini disini lintas ya lintas banyak truk proyek-proyek ini rame orang ini ya assalamualaikum assalamualaikum walaikumsalam mau kemana pak? saya mau ke ketua proyek disini oh gak bisa gak bisa pak kenapa gak bisa? gak bisa lewat wilayah ini ini kan kekuasaan matgagu ini oh ini kawasan matgagu jadi gak bisa lewat sembarangan gitu maksudnya mau kemana ini? ya saya mau ada urusan juga sama matgagu gak bisa gak bisa anak buahnya kalau lewat sini harus kuping itu hilang satu oh jadi kalau mau lewat sini kuping hilang satu maksudnya hilang satu kuping gimana? dipotong 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 kuping tapi kalian kan bisa bebas tapi kupingnya masih ada itu? iya bebas ini kan kalau wilayah ini kan makunya wilayah wilayah matgagu iya jumlah kalian ada berapa ini? banyak banyak ratusan ratusan abang mau lewat harus potong kuping dulu harus potong kuping dulu kameramen kita balik lagi aja bagaimana ya? ini sedang jaga apa sedang apa disini? sedang pada nongkrong nongkrong aja takut ada orang-orang yang pengen menjamah wilayah matgagu jadi ini wilayahnya matgagu ini? ya wilayahnya matgagu tapi saya mau lewat aja pak ya? gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa diiris dulu kupingnya kalau mau lewat diiris kuping? iya baru bisa lewat kameramen mereka ini pada sok jago doang setiap nerak di kampak dulu nanya kita gimana ini? tapi bayar-bayar aja dah boleh gak? kalau bayar berapa bayar? gak bisa udah aturannya begini ya harus dijalankin aturannya aturan dari siapa? dari matgagu oh dari matgagu diiris kupingnya pakai apa? pakai golok pakai golok? udah lama berlakunya peraturan ini udah ada cara lain gak? yang penting saya bisa lewat lah gak bisa gak bisa cuma itu itu udah pelaturan matgagu tapi matgagunya ada disitu? ada gimana ya kita ya kameramen ya jumlah kalian banyak juga ini ya saya mau lewat aja lah intinya gak bisa gak bisa maksudnya kan ini jalan umum gak bisa ini wilayah matgagu tapi kan ini kan masih umum loh pak mau lewat gak bisa kalau orang lain gak bisa gak bisa ya pokoknya saya mau lewat lah permisi aja ini saya cuman gak bisa mau lewat aja lah maaf ini ini maaf aja ini ini mau lewat gak bisa pokoknya kan jalan umum pokoknya saya mau lewat pokoknya saya mau lewat jangan lupa takat diri gak bisa harus di potong kuping dulu kalau mau lewat ke sini saya kan cuman lewat doang pak gak bisa kan anak buah matgagu ini kan ada ribuan ya sebagian kan udah pada tobat tau kan gitu kan sebagian tapi kita belum gitu tapi sejauh ini banyak yang cari matgagu ya kan ngerebutin sorban tuh ya iya iya betul banyak kan yang ngerebutin sorban ya matgagu seperti itu tapi kalian tetap patuh sama matgagu ini ya iya dan ini juga jalan proyek di palak di palak juga iya iya oh banyak truk ya itu truk bawa apa itu itu kumpulan orang-orang itu anak buah matgagu juga gitu itu berapa kontainer itu banyak banyak ratusan ribuan itu kontainer lewat diiris gak kupingnya iya kalau itu kan itu mah bawaan matgagu itu oh ini iya ini bawaan matgagu jadi bebas iya oh gitu kameramen kenapa kita gak nyamar jadi bawahannya matgagu kita juga anak buah matgagu buah matgagu bukan banyak yang jelas tidak teri karena buah matgagu kami apal semua oh udah apal jaringannya semua ini ada kontainer juga lewat ini tetap hati-hati ya kameramennya diamankan juga sama mereka sahabat saya mau maksa aja sekiranya saya maksa aja kesana gimana itu gak bisa pokoknya harus tarung sama kita dulu itu di palak guru di depan guru ketat juga tempat ini ya rame ya ketat disini pelaturannya udah dah dulu berlakunya oh gitu gimana ya saya mau musawarah dulu dengan kameramen ya silahkan silahkan pakai uang gak bisa ya banyak mobil ini buh pereman-pereman besar ternyata disini jadi gini aja mas ya ya ini mas saya mohon maaf ya saya mau tetap lewat lah gak bisa harus potong telinga dulu harus potong telinga siapa yang algojo potong telinganya siap dong nama bapak siapa goler mati goler aki goler ya sudah saya mau lewat harus potong potong kuping dulu yaudah silahkan mau yang kiri apa yang mau yang kanan bapak mau yang kanan mau yang kanan ya sudah biar bisa disayur bisa dimakan oh gitu ya sudah pasrah aja saya mak ya kameramen mundur jauh-jauh hati-hati kameramen silahkan pak wah gak mempan nih gak mempan gak mempan ya katanya potong kuping coba yang lain yang lain coba keluarin goloknya iya hop ya siap wah juga gak mongkan iya maju yang lain potong 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 coba potong weh oh kuat awet ini wah us yang bener coba-coba coba oke bener coba terus gimana saya tetap lewat ya gimana ini punya kebalan kita kita perbolehkan lewat aja apa gimana ya coba kita koroy dulu om mau duwer jajal ilmu boleh boleh gimana kalian curang kuping saya katanya mau dipotong tapi jangan kroyokan kalau emang mau ribut ya siapa dulu ini sepertinya jurus maung ini sahabat oh oh wah 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 jursa apa itu nyata dia kuat Bagaimana kalau kita seluruhnya karena terdia kuat silahkan lewat silahkan membuat kelainnya ilmunya lumayan kalian menyerah menyerah mau coba lagi enggak kami menyerah sekarang saya yang iris kuping kalian semua mau diiris apa mutabat toh wabat-wabat aja oke kalau mutabat kita selawatan ya siap ya jangan-jangan jadi palak-palakan lagi ya itu nanti margagu juga kena apes dah ya itu selawatan aja sambil duduk satu dua tiga ilah hilah stulil firdau siala terus ala haqwa ala naril jahili fahabli tau batang wakbir zunobi wawah inna kagofiru zambil azimi tahu artinya enggak enggak ada yang tahu artinya saya kasih uang enggak ada yang tahu artinya ya ya sudah nanti aja kita artiin sekarang saya boleh lewat nih boleh boleh ya sudah saya mau lewat Pak ya berarti masih banyak lagi pasukan sana ya banyak-banyak gitu ya sudah apa ya ya boleh lewat Pak ya maafin saya ya Aduh nanti habis ini mau pada kemana pulang Oh pada pulang Oke siap Oke kameramen kita masuk ke kawasan ini kemudian enggak enggak kenapa-kenapa tadi enggak ya Oh ternyata ini kameramen bisa dicung kameramen banyak juga pasukan mereka wuk buset banyak kempung-kempungnya ini buset sini kameramen kemana sini kita nunggu Abah Menel nunggu Pandawa nunggu spiritual yang lainnya kita jalan menelusuri sini jalan aja dulu kameramen ya soalnya mobil saya di bawa komando kamera Iya iya ini hutan di depan yang dibegal samprin jadi depan kayaknya ada ada terjadi begal ini tetap hati-hati dan waspada ya tetap waspada nah hidup ini kan lintas semata ini di situ masih berjalan ya mana coba kita samperin yuk ada suara perempuan cabul-cabul cabul-cabul ini cabul-cabul kayaknya ini coba jangan dulu masuk kameramen hati-hati terlalu kameramen ya kayak suara perempuan dan iya perempuan dua ya lakinya berapa itu banyak amat lakinya sepuluhan guru iya tenang-tenang tenta dulu kita iya itu itu itunya dibuka iya tenang jangan dulu jangan dulu kita pantau dulu takutnya bukan ini memang nggak beres guru ya justru itu mana kita dihadang preman takutnya ini sumpetan preman mereka tapi nggak tadi juga masih iya justru itu iya justru itu iya justru itu iya justru 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 ayam aku masih inget dulu kita sembunyi-sembunyi di bawah meja itu kita ciumin disitu itu di join guru kamu sih nakal satu perempuan sama sepuluh laki-laki ya kan pertama kali kamu yang ngajak sini kelas pojokan yang kosong kesini aja kameramen kesiniin dulu banyak yang bugil kesiniin dulu syutingnya kesini aja kita pantau dari sini dibalik-bilik itu di dalam disini buset orang-orang yang bisa aja banyak hotel banyak rumah masa di hutan kayak gini kita siapin aja kita siapin aja Assalamualaikum dijawab gua gua siapin aja ngajak gua siapin aja dong setiap nerak di kampak tahu lu dia ternyawa kita yang dimana Mbak ngapain disini Mbak oh stok lah jim telanjang lah sahabat saya nggak mau ngegerbuk cabu lagi lah saya harus kemat gagu telanjang jangan jangan di ini temurusan mereka yang dosa mereka lah udah biarin aja kameramen jangan dilihat telanjang bugil uh pemalakan begal lagi disitu iya guru awas hati-hati biarkan biarkan kita pantau ya oh sepertinya mad gabu dengan gurunya itu matiin aja dulu kameramen matiin matiin dulu matiin aja guru